Intro Kita coba untuk Menjumpai Yang di belakangnya 4937 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Afan anak mau tanya Kalau Lipom itu apa dok Soalnya anak Ada di leher sebelah kanan belakang Katanya itu Sebabnya dari makanan Jeruan-jeruan Seperti usus Atau Ati ampla Gitu katanya Apakah itu betul terus sering sakit Kepalanya Tapi cuma sebentar-sebentar Soekran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lipom itu benjolan Tapi biasanya isinya lemak Jadi benjolan itu ada karena infeksi Ada karena lemak Ada karena mungkin suatu keganasan Tapi kalau lipom itu lemak Boleh diambil Boleh tidak Tapi penyebabnya apa Tidak diketahui Jadi kalau misalkan Menduga dari jeruan-jeruan Ya sah-sah saja Tetapi ya Kami sendiri baru dengar Begitu Yang kami ketahui adalah Tidak diketahui penyebabnya Ya Tiba-tiba ada saja begitu Kemudian untuk sering pusing Ya Sebetulnya Semua orang sering pusing Cuma ada yang Mengekspresikannya dengan Mengeluh Ada yang kemudian langsung istirahat Ada yang bercerita Ada yang langsung cari obat Macam-macam Cuma pusing itu Sesuatu gejala yang Biasa kita sehari-hari itu Kurang tidur bisa pusing Makan terlambat bisa pusing Kemudian Mungkin Terlalu lelah juga bisa pusing Begitu kan Atau mungkin Ada faktor psikologis Pusing juga Ya Atau mungkin Anak saya sedang mengerjakan Soal pusing juga Jadi Jadi pusing itu banyak Jadi kalau Kalau putih Kalau pusing Pusing itu yang dimaksud Sakit kepala Ya tinggal Penyebabnya apa Enggak usah cari obat Penyebabnya mungkin Kurang tidur Tadi malam Mungkin kelelahan Mungkin habis perjalanan jauh Atau mungkin makan yang tidak teratur Itu saja Atau mungkin memang Ada faktor psikologis lain Misalkan sedang Banyak urusan Itu juga bisa mengakibatkan Pusing Ya Jadi ini bukan Mirip-mirip dengan Amandel dok ya Bukan ya Artinya kan dia Cuma pembengkakan ya Oh Ya kan Barusan kan di leher Kalau lip Gini Di leher itu bagian luar Apa dalam dok Kami menduga Kalau pasien sudah Yang bertanya Udah bilang lipom Itu artinya bahasa Udah ke dokter berarti Begitu Ya karena Kalau orang am Gak tahu lipom apa Iya Dan lipom itu di luar Di kulit Oh di kulit Masya Allah Ya malam Saya gak tahu Jadi Di kulit Jadi benjolan di kulit Oh Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.